Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya berjumpa lagi bersama Yudi disini Welcome 2023 selamat datang tahun 2023 semoga di tahun ini dan di tahun yang akan datang kita semuanya diberikan kesehatan dan senantiasa diberikan kemudahan dalam sesuatu yang kita inginkan atau kita kehendaki baik mungkin ada masih ada yang belum kenal saya perkenalkan saya perkenalkan diri sejenak nama saya Yudi saya berasal dari Nusa Tenggara Barat khususnya di Pulau Sumbawa di channel saya ini nantinya banyak membahas aneka ragam spesies flora dan fauna khususnya di Pulau Sumbawa di video kali ini saya ingin membahas perbedaan 3 jenis fikus yang umumnya disebut pohon bunut atau beringin bunut sebut saja yang pertama adalah fikus viren, fikus superba dan fikus kaulokarpa kalau bisa kita temukan 3-3 ini kita bahas tapi kalau hanya 2 karena yang satu ini fikus kaulokarpa ini saya juga belum tahu pasti ini bisa saya temukan atau enggak yang jelas 2 jenis fikus ini fikus viren dan fikus superba sudah pasti saya tahu tempatnya oke ini karena cuacanya juga sudah berhubung agak sedikit mendung nih baik kita langsung saja menuju ke lokasi dimana terdapat indukan besar 3 jenis fikus yang sering disebut pohon bunut selamat menikmati 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 Bertangkai pendek sebetulnya Bertangkai pendek tapi terlihat Seperti tidak bertangkai Jadi seolah-olah Terlihat buah Ficus Fireens ini Seperti menempel Begitu saja pada cabang-cabang Batang pohon ini Ini karena belum musim berbuah Jadi seperti ini Nah untuk kayunya sendiri Ficus Fireens ini Kayunya lebih cenderung Warna coklat Kayunya lebih cenderung Berwarna coklat Ini dia Ficus Fireens Kayunya seperti ini Kayunya pada Kayu tuanya ini Indukanya ini berwarna coklat tua Apalagi ya Untuk pertulangan daun Tadi sudah kita lihat tadi Tumbuh daunnya ini Dia lebih cenderung Apa Mana tadi ya Buahnya lebih cenderung Kok buahnya lagi Apa Ini pecah pangan daunnya ini Dia lebih cenderung rapat Dan Tangkai Tangkai tulang Tangkai daunnya ini Lebih cenderung pendek ya Kalau kita bandingkan nanti Dengan Ficus Superba Daunnya dia lebih besar Daun Ficus Superba ini Daunnya lebih besar Tangkai daunnya nanti Superba itu lebih panjang Dan Buahnya juga cenderung Lebih besar Daunnya juga lebih besar Kalau sekilas Memang Ficus Fireens ini Mirip sama Ficus Superba Memang ada tiga jenis Ficus ini yang Apa Memang mirip Memang dari keluarga Bundut-bundutan Baik ini kan Saya sudah merasakan Banyaknya nyamuk disini Banyak nyamuk disini Tangan-tangan saya sudah Bentol-bentol ini Kita langsung menuju Ke tempat dimana Tumbuh Indukan Ficus Superba Oke Mungkin kita Nanti juga akan Langsung coba Membandingkan Daun Dari Ficus Fireens Ficus Superba Dan Ficus Colocarpa Ini saya sudah Membawa wadah Biar Pada saat kita Dokumentasi nanti Daunnya terlihat Segar Jadi kita akan Coba langsung Membandingkan Tiga jenis Ficus ini Dan ini mungkin Batangnya ini Saya tidak bawa Saya hanya bawa Daunnya aja Sempel daunnya Ficus Fireens Yang pertama Sudah kita dapatkan Sempel daunnya Dan kita akan Langsung menuju Ke Tempat dimana Tumbuh Indukan besar Dari Ficus Superba Kalau Ficus Superba Ini biasanya disebut Pohon Kerasak Atau Pohon Klesek Oke kita langsung Menuju ke tempat Habitat dimana Tumbuhnya Ficus Superba Atau Kerasak Oke Oke teman-teman Kita sudah sampai Di lokasi Ficus yang kedua Nah ini adalah Ficus Superba Atau Disebut dalam bahasa Indonesia Pohon Kerasak Kita langsung Coba melihat Ini mohon maaf Apabila ada Banyak suara-suara Kendaraan Karena memang Apa Lokasinya ini Tepat di pinggir Jalan Raya Besar Kita coba Kita coba langsung Melihat Cicirinya Kebetulan ini Lagi banyak Buahnya juga Lagi musim berbuah Kita coba Lihat ya Ini pohonnya Nah ini daunnya Sepertinya Memang lagi musim berbuah Banyak buah-buahannya Ini Nah ini sana buahnya Lagi musim berbuah Mereka Tunggu sebentar Ada Suara kendaraan Kita ambil sampel Daunnya ya Sambil sampel Tangkanya Nah ini Ficus Superba Ini Apa tangkanya Dia jauh lebih panjang Kita coba ambil Nah ini Kita coba lihat ya Ini dia Buahnya Agak Ke atas Buahnya Nggak bisa saya raih Buahnya Agak tumbuh ke atas Nah ini daunnya Daun Superba Seperti ini Daun Superba Tangkanya Dia jauh lebih panjang Ketimbang Ficus Firen Sadi Ficus Superba Memiliki daun Yang lebih Cenderung Lebih besar Tangkanya Dia lebih Cenderung panjang Nah untuk Ficus Superba Ini kadang Hampir sama aja Dengan Ficus Firen Pada bagian Tangkanya Ini kadang Ada yang berwarna Kemerahan Ada juga Yang berwarna Putih Seperti ini Nah ini Nah ciri-ciri Ficus Superba Paling umum Kalau tadi Ficus Firen Sadi ada Garis air Ini Nggak ada Kita lihat Nggak ada Garis airnya Dia cenderung Polos aja Tangkanya Dia lebih besar Lebih panjang Nah daunnya Dia lebih besar Daripada Ficus Firen Sadi Dan buahnya Juga cenderung Lebih besar Teman-teman Buahnya itu Memiliki Kalau mana ya Nah ini Nah ini buahnya Buahnya memiliki Tangkai yang Lebih panjang Ficus Superba Sana juga Dia lebih panjang Berbeda dengan Ficus Firen Ficus Firen Memiliki Tangkai buah Yang cenderung Pendek Tangkai daunnya Juga Lebih cenderung Pendek Ketimbang Superba Ini Tangkainya Dia lebih Cenderung Besar Daunnya Juga Dia lebih Cenderung Besar Coba kita Bandingkan Kita coba Bandingkan Daun Ficus Firen Sama daun Ficus Superba Kita ambil yang Lebih segar Nah ini Daun Ficus Superba Jauh lebih Besar Ini daun Ficus Superba Dan ini Ficus Firen Ficus Firen Ini lebih Cenderung Apa ya Lebih Cenderung Tegas Urat Daunnya Ini Pertulangan Daunnya Lebih cenderung Tegas Nah ini Ficus Superba Ini Ficus Firen Untuk batangnya Sendiri Kurang lebih Hampir sama Batangnya Kurang lebih Hampir sama Dengan Ficus Firen Batangnya Berwarna Agak Kecoklatan Agak Kecoklatan Batangnya Agak Sedikit Keabuan Dan disini Tadi saya melihat Ada Ada Anakannya Kita coba Kedepan Situ Ada Anakannya Juga Kalau bisa Kita ambil Anakannya Mana Anakannya Tadi saya Lihat Ada Anakannya Ini Ficus Superba Juga Ini Ficus Superba Nah itu Coba kita lihat Nanti kapan-kapan Kita relokasi Ini Lihat Akarnya Bagus Untuk Bakalan Bonsai Bagus Tapi Kayaknya Besar Banget Dia Tumpuh Di daerah Yang Miring Kita coba Cari Anakannya Yang Agak Kecil Abis ini Kita akan Menuju Ke lokasi Ficus Apa yang Ketiga Ficus Kaulokarpa Nah ini Juga Ini Ficus Superba Juga Ficus Superba Juga Tangkai daunnya Panjang Cenderung Panjang Ficus Superba Hampir Sama Kalau kita Secara Kesat Mata Tadi Dan Disini Tadi Ada Saya Lihat Tadi Ada Sample Buah Yang Sudah Jatuh Mana Tadi Kalau Saya Tidak Salah Lihat Tadi Ada Sample Buah Nah Ini Sample Buah Dari Ficus Superba Sudah Jatuh Sudah Ini Ciri-ciri Dari Ficus Buah Kurang Lebih Sama Buah 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 Itu Ada Biji-bijian Kecil Ya Ficus Superba Ah Ini Dia Ini Ada Anak Kita Coba Ambil Anak Anak Ini Ada Anak Anak Ficus Superba Ah Kita Dapat Bibit Ya Oke Kita Langsung Menuju Ke Lokasi Ficus Yang Ketiga Yaitu Ficus Kaulokarpa Sebelum Itu Kita Coba Beres Beresin Dulu Ini Tadi Ya Mudah-mudahan Teman-teman Di rumah Mengerti Mengenai Perbedaan Antara Superba Dan Ficus Firenz Ini Superba Dan Ficus Firenz Superba Jauh Lebih Besar Firenz Cenderung Lebih Kecil Untuk Anakannya Lebih Cenderung Daunnya Memanjang Sedangkan Ficus Superba Agak Cenderung Lebih Apa ya Lebih Oval Membulat Untuk Belakang Daunnya Seperti Ini Ini Juga Urat-urat Daunnya Lebih Tegas Ketimbang Belakang Daun Ficus Superba Cenderung Agak Samar-samar Oke Buahnya Tadi Sudah Kita Lihat Juga Untuk Buah Ficus Superba Tangkai Buahnya Dia Cenderung Lebih Panjang Sedangkan Tangkai Pada Ficus Firenz Ini Lebih Cenderung Terlihat Seperti Menempel Begitu Saja Pada Pohon Sebetulnya Ada Sebetulnya Buahnya Ini Ada Tangkai Tapi Tangkainya Pendek Sekali Jadi Terlihat Seperti Menempel Begitu Di pohon Oke Mungkin Ini Kita Amankan Juga Untuk Kita Bandingkan Nanti Juga Dengan Ficus Yang Ketiga Yang Dari Keluarga Bunutan Yaitu Ficus Kaulokarpa Oke Kita Langsung Menuju Ke Lokasinya Teman-teman Ini Kayaknya Saya Tidak Bisa Lanjut Lagi Videonya Karena Ini Cuacanya Sudah Gelap Sekali Kayaknya Sudah Turun Hujan Kayaknya Sudah Turun Hujan Di Sebelah Sana Ini Saya Juga Belum Tahu Pasti Bisa Temukan Vicus Yang Terakhir Ini Yaitu Vicus Kolokarpa Mungkin Kita Lanjut Di Video Saya Selan Tentang Tentang Vicus Kolokarpa Ini Kalau Bisa Saya Temukan Nanti Saya Lanjut Lagi Baik Mungkin Saya Cukupkan Sampai Disini Dulu Video Saya Kali Ini Sampai Jumpa Di Video Saya Selanjutnya Bye Bye